Intro 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 Himatika merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Matematika Himatika yang berada di FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini dibentuk pada tahun 2003 dan diketuai oleh Bambang Ruslandi Pada tahun 2024 Himatika masih aktif menjadi sebuang wadah untuk mewakili dan menyuarakan kepentingan mahasiswa Organisasi ini kini dipimpin oleh Bagas Dwi Fenmanca Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial kepemimpinan dan kerjasan Perkenalkan nama saya Bagas Dwi Fenmanca selaku Ketua Himatika FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2024 Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Nadief Friatno sebagai Wakil Ketua Himatika FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan tekad yang kuat kami berkomitmen untuk menggarisbawahi tujuan dan nilai-nilai yang kami anut dalam setiap langkah kami Mari kita jelajahi bersama karena pada akhirnya kita adalah satu kesatuan dalam mencapai visi misi yang lebih besar lagi Berikut ini adalah visi-misi Himatika FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Visi dan Misi Visi Aktualisasi Himatika sebagai wadah yang responsif dan adaptif sekaligus aktor dalam mewujudkan kolaborasi kolektif berdasarkan asas profesionalitas yang beriringan dengan asas kekeluargaan Misi Pertama Menguatkan hubungan internal Himatika dan memperluas jaringan eksternal Kedua Menjadikan Himatika sebagai organisasi yang siap menghadapi perubahan dengan tetap bertujuan mencapai suatu perkembangan dan inovasi dalam organisasi Ketiga Mewujudkan suasana internal yang harmonis dengan tetap menjunjung profesionalisme Dari visi misi tersebut kami menggerakkan Himatika FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dapat berkarya secara optimal dalam memberikan kebermanfaatan dan visi misi tersebut diwujudkan dalam aktivitas dari sekretaris, bendahara, dan enam departemen yang setiap aktivitas kerjanya dicalankan oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam menopangnya Departemen di Himatika FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sendiri adalah tim yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang vital pada tiap bidangnya Setiap departemen memiliki berbagai program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa dan memperkuat komunitas Selain itu, departemen juga memiliki peran yang penting dalam memperkarya pengalaman, belajar, dan berorganisasi bagi anggota Himatika Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri Kabinet Anantalaksa Halo guys Perkenalkan, gue Antia Al-Hikmalham biasa dipanggil Tia, jabatannya sekretaris 1 Nama gue Rihadatu Aisnasya Rawinda biasa dipanggil Nasha, jabatannya sekretaris 2 Hai guys Kenalin Aku Dela Wiyanti sebagai Bendahara 1 Aku Niken Safira sebagai Bendahara 2 Butuh uang Ke Bendahara aja Halo guys Kenalin Nama aku Siketina Khawrisa Dwi Rizki Di sini aku sebagai Kepala Departemen Median Departemen Median bertanggung jawab memberikan informasi mengenai kegiatan Himatika atau program studi matematika serta di luar Himatika kepada mahasiswa matematika Program kerja yang dimiliki Departemen Median yang pertama ada Company Profile dan After Movie Company Profile digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan visi dan misi anggota Himatika serta program kerja yang ada di Himatika Sedangkan After Movie sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menggepai visi dan misi Himatika selama 1 tahun Yang kedua ada media sosial berisi tentang segala informasi yang berhubungan dengan Himatika mahasiswa matematika ataupun informasi umum yang disajikan secara up to date yang diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kehadiran platform-platform seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, Website, TikTok, dan Youtube Yang ketiga ada bank foto sebagai pusat informasi dan pengumpulan data kemudian akan dibagikan ke grup 3 angkatan setiap 3 bulan sekali Dan yang keempat ada AirSquare kolaborasi antara AirSquare dan kanvas Himatika meliputi pelatihan desain manual dan digital serta editing yang akan dibimbing oleh pemateri pilihan staff departemen median dan rasio dengan menggunakan aplikasi CapCut dan kanvas Hai, kenalin nama saya Puputani Panuranesa selaku kepada Departemen Ekspansi Kepanjangan dari Ekspansi yaitu pengkaderisasi dan pengembangan organisasi Sesuai dengan namanya Ekspansi bertanggung jawab dalam hal pengkadaran mahasiswa matematika dan perkembangan organisasi Oleh karena itu Ekspansi terbagi menjadi dua divisi ada divisi kaderisasi dan divisi pengembangan organisasi Ekspansi memiliki cukup banyak program kerja Di divisi kaderisasi ada proker PBAK yaitu pengenalan budaya dan akademik kemahasiswaan kepada mahasiswa baru Lalu ada mentoring yaitu kegiatan pendampingan mahasiswa baru oleh kakak mentor Selanjutnya ada teorema yaitu untuk mengenal lebih dalam tentang matematika Dan terakhir ada training organization dimana para mahasiswa baru akan membuat sebuah acara Selanjutnya di divisi pengembangan organisasi ada proker onet yang ditujukan untuk lebih saling mengenal antar pengurus Kemudian ada controlling yaitu kegiatan untuk memantau mengawasi serta mengatasi masalah yang ada di setiap departemen himatika Dan terakhir ada musyakai yaitu proker terakhir dari himatika yang membahas LPJ, SPJ, dan lain-lainnya serta sertijab, BPO, dan pengurus baru Perkenalkan nama saya Muhammad Akdan Akil sebagai kepala departemen rasio Departemen rasio ragam seni dan olahraga memiliki dua divisi Divisi seni bertanggung jawab mengembangkan minat dan bakat mahasiswa matematika di bidang seni Dan divisi olahraga bertanggung jawab mengembangkan minat dan bakat mahasiswa matematika di bidang olahraga Program kerja yang dimiliki oleh rasio yaitu yang pertama HSC atau himatika sport center merupakan program kerja yang ada untuk menaungi minat dan bakat mahasiswa matematika di bidang olahraga diantaranya badminton, futsal, dan e-sport Lalu ada mater atau matematik art center merupakan program kerja yang ada untuk menaungi minat dan bakat mahasiswa di bidang seni diantaranya MTV, saman, musik band, dan kanvas Dan yang terakhir Cartesian Cartesian merupakan ajang kompetisi antara angkatan mahasiswa matematika di bidang olahraga dan diakhiri dengan penampilan di bidang seni Perkenalkan saya Sophie Octaviani sebagai Kepala Departemen Prisma Departemen Prisma atau pengembangan riset dan akademik mahasiswa matematika bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan akademik mahasiswa matematika seperti memberikan informasi lomba, informasi desiswa, seminar, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa matematika program kerja yang dimiliki oleh Departemen Prisma diantaranya yang pertama itu ada C++ atau kelas tambahan yaitu kelas yang digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan mahasiswa tentang perkuliahan yang mungkin tidak didapatkan di kelas yang kedua itu ada bank soal yaitu kumpulan, catatan pembelajaran, video pembelajaran, serta soal kuis, UTS, dan UAS yang ketiga itu ada COS yaitu competition of us terdiri atas dua yang pertama itu menghitung perlombaan dan yang kedua itu adalah mengadakan perlombaan yang keempat adalah Studium General Studium General adalah kuliah umum yang berkaitan tentang penerapan atau pengetahuan lebih lanjut tentang sebuah ilmu pengetahuan dan yang terakhir adalah Medverse Medverse terdiri atas dua yang pertama somit info konten-konten yang berisikan tentang akademik dan yang terakhir adalah Priset Halo, perkenalkan nama saya Arjo Nanta Malik selaku kepala Departemen Peluang Peluang atau yang dikenal dengan pengelola dana keuangan organisasi bertanggung jawab dalam hal dana himatika terutama dalam hal pemasukan Di Peluang, kita juga bertanggung jawab untuk mengembangkan minat, potensi, serta kreativitas mahasiswa matematika dalam bidang bisnis dan kewirausahaan Peluang memiliki beberapa program kerja diantaranya yaitu yang pertama ada himstore atau himatika store adalah usaha online shop yang menjual beberapa kebutuhan seperti apremium, baket untuk isuda, dan beberapa produk lainnya yang kedua ada atribut pengurus prokur ini bertanggung jawab dalam mengurus atribut mahasiswa seperti pembuatan jahim atau PDH untuk pengurus yang ketiga itu ada video kreasi video kreasi ini dibuat sebagai wadah mahasiswa matematika untuk menuangkan ide kreasi produk yang terdapat dalam video kreasi ini diharapkan dapat dijadikan ide usaha kepada para penonton video kreasi yang keempat itu ada Helogrates prokur ini merupakan sebuah bentuk apresiasi dari himatika kepada mahasiswa-mahasiswi matematika yang telah lulus S1 Matematika Helogrates ini juga akan menjadi suatu kenangan tersendiri bagi para alumni matematika yang kelima itu ada Triple S prokur ini dibuat sebagai jasa layanan untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui Triple S mahasiswa dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat umum dengan menawarkan keahlian yang dimiliki sambil juga mencari tambahan penghasilan untuk kehidupan pribadi mereka Halo, perkenalkan nama saya Ulfatul Adawiyah sebagai Kepala Departemen Relasi Relasi merupakan departemen yang bertanggung jawab dalam hal kerohanian mahasiswa matematika dan memberikan awasan keislaman untuk para mahasiswa matematika serta bertanggung jawab dalam kegiatan yang bertubungan dengan kegiatan sosial program kerja yang dimiliki oleh Departemen Relasi diantaranya Insan Inspirasi Ramadan merupakan kegiatan salaturan anak yatim dan duafa dilanjut dengan buka bersama yang kedua ada Syiar Himatika merupakan program kerja yang berfokus dalam menyebarkan agama Islam dalam bentuk poster dan kuis menarik dan nantinya akan di-share dalam sosial media Himatika yang ketiga ada Kajian Himatika merupakan program kerja yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam dalam bentuk video dan podcast yang keempat ada Sharing with Alumni yaitu sharing session kepada para alumni matematika dengan pembahasan yang menarik yang kelima ada Himatika Mengajar merupakan program kerja pengabdian masyarakat khususnya di daerah yang membutuhkan perhatian khusus dengan berbagai program unggulan yang ada dan terakhir ada Gauss galang amal untuk sesama merupakan galang amal yang bertujuan untuk mewadahim masa matematika untuk infak dan bersedekah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati